TNI merilis data terbaru terkait insiden membunuhan di Papua yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dari hasil pemeriksaan, korban yang selamat diketahui jumlah karyawan PT Istakakarya saat berada di kamp adalah 25 orang. Dari 25 orang tersebut, 4 orang berhasil diselamatkan. 19 orang tewas, sedangkan 2 lainnya hilang. Hingga kini petugas gabungan masih memburu keberadaan kelompok kriminal bersenjata dan menuju lokasi YG untuk mengevakuasi korban. Terima kasih telah menonton!